Buntut Jawa Pres nomor urut 2, Gibran Raka Buming, salah sebut asam folat jadi asam sulfat, sepaduk menolakkan dirinya pertebaran di beberapa titik kota Medan. Sebelumnya, video Gibran salah menyebut asam folat jadi asam sulfat viral di media sosial. Peristiwa salah sebut itu terjadi saat Gibran tengah menghadiri acara diskusi di sebuah kafe. Gibran menyebut bahwa asam sulfat merupakan zat yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Padahal zat yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu hamil adalah asam folat. Buntut dari pernyataan itu, sepaduk berlatar warna merah dengan tulisan tolak Jawa Pres asam sulfat terpampang di beberapa titik kota Medan. Dilansir dari Tribun Medan pada Jumat 8 Desember, sepaduk tersebut terpampang di Jalan Momon Sidi. Sepaduk menolakan Gibran itu juga terlihat di simpang pemda kota Medan. Belum diketahui siapa yang meletakkan sepaduk tersebut. Keberadaan sepanduk itu diakini sebagai bentuk kritikan terhadap Gibran. Sementara itu, Bawaslu Medan mengatakan tengah melakukan pengecekan akan adanya baliho tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Medan, David Reynold. David berkata bahwa dirinya sudah meminta panwas untuk menyelidiki baliho tersebut. Makanya kita bikin program makan siang gratis. Waktu deklarasi kemarin kami perkenalkan namanya Kartu Indonesia Sehat untuk ibu dan anak. Soalnya dari usia remaja, yang cewek-cewek ini harusnya dicek untuk punya anemia apa enggak. Lalu ketika hamil harus dicek, dia misalnya asam sulfat, iodiumnya terpenuhi enggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, asinya terpenuhi enggak. Berat badannya, tinggi badannya oke enggak. Lalu nanti setelahnya kita harus kawal terus. Sampai nanti dia besar, sampai 2045 nanti benar-benar jadi individu yang produktif. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.